Intro Halo Sobat Komandu Hai hai para bangamat militer abal-abal Dan hei para pejuang kehidupan Taukah kalian bos bahwa Indonesia Pernah memiliki jet bomber tercanggih di dunia Pada masanya Bahkan di masa lalu Sekitar DKD 1960-an Indonesia Pernah menjadi negara dengan kekuatan udara Terdeban di kawasan bumi belan selatan Kita sebagai warganet 62 Harus bangga bos Bagaimana tidak ketika itu Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia Atau sekarang TNI Angkatan Udara Memiliki salah satu jenis jet bomber Bomber tercanggih di dunia Yaitu Topolov Tu-16 Padahal waktu itu Di dunia hanya ada tiga jenis Pasawat pengebom Yaitu V Bomber yang dioperasikan Inggris B 58 Hatzelor yang dioperasikan Amerika Serikat Dan TU-16 yang dimiliki Uni Soviet Di kalangan barat TU-16 diberi julukan Betger Selain Indonesia Negara lain yang juga ikut mengoperasikan Topolov Tu-16 pada saat itu adalah Mesir Yuk Mari kisah Mari kita simak spesifikasi dari TU-16 ini bos Oke siap TU-16 memiliki kemampuan jelajah yang cukup jauh Hingga 7.200 km bos Dengan kecepatan jelajah yang lumayan kencang juga Mencapai 1.050 km per jam Dan mampu terbang hingga ketinggian 12.800 meter TU-16 mampu mengangkut bom seberat 9 ton Bomber ini diawaki oleh 6 hingga 7 orang kru Dan ditenagai oleh 2 buah mesin Mikulin AM-3 M500 turbojet bos Dari segi senjata TU-16 cukup sangat mumpuni bos Dibekali 6 hingga 7 pucuk meriam 23 mm Masing-masing 2 pucuk di bagian perut, punggung, dan ekor Selain itu kadang ditambah 1 pucuk di bagian hidung Pesawat bomber ini mampu juga mengangkut rudal antikapal dan tentunya bom Pembelian TU-16 ini sendiri tak lain adalah untuk mempersiapkan diri Dalam operasi Trikora tahun 1962 Dengan tujuan untuk merebut kembali irian barat dari tangan Belanda Rencananya TU-16 digunakan untuk menyerang kapal induk Angkatan Laut Belanda Yaitu Karel Dormen yang saat itu sedang belayar di dekat irian barat dengan menggunakan rudal antikapal Operasi Trikora merupakan sebuah operasi besar-besaran yang melibat yang tiga angkatan TU-16 bisa dibilang kartu as terakhir Bung Karno untuk menaklukkan Belanda Apalagi TU-16 ini dilengkapi rudal paling terbaik saat itu yaitu Kannel Sebenarnya bomber TU-16 ini pada saat itu belum siap dicual Namun Bung Karno terus mendesak Let call Salatun yang menyampaikan ide pembelian Tupolov TU-16 ini kepada Surya Dharma di tahun 1957 Saat itu TNI tengah sibuk menghadapi PRRI atau Kormesta Lewat pemberontakan itu semua tersadar bahwa Auri tidak mempunyai bomber strategis Pesawat pembom B-25 milik Auri yang digunakan untuk menghadapi Aurev ternyata malah merepotkan Daya jelajah dari B-25 ini sangat terbatas bos Pangkalan harus digeser, peralatan pendukung harus dibawa, waktu dan tenaga terkuras jelas sangat tidak efektif Dan celakanya lagi si Amerika Serikat mengembargo suku cadangnya Sangat-sangat banyak kendala bos Setelah melewati banyaknya proses dan banyaknya kendala TU-16 pertama akhirnya mendarat di Kemayoran pada tanggal 1 Juli 1961 bos Total pada tahun 1961 saat itu Auri memiliki 25 unit bomber varian TU-16 KS-1 Sungguh luar biasa banyaknya bos TU-16 Auri ini pernah mengemban misi yang sangat fenomenal bos Yaitu misi infiltrasi ke Semanjung Malaya di tahun 1962 Kemudian di tahun 1963 TU-16 menyebarkan pamflet propaganda di Sarawak, Sandakan dan Kinabalu Di bagian utara Pulau Kalimantan atau wilayah dari Malaysia Bahkan saat itu pesawat TU-16 ditugaskan untuk misi yang sangat sulit bos Yaitu menjatuhkan paket yang berisi perasut, alat komunikasi dan makanan kaleng di Alice Spring Tepatnya di tengah benua Australia Wah hidup seperti Larry Walsgeriget banget waktu itu Auri Misi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Auri mampu mencapai jantung Australia Misi ini memberi efek psikologis bagi Australia agar tidak ikut campur dalam konfrontasi Indonesia dan Malaysia Semua misi berjalan sukses padahal Alice Spring ditongkrongi over the horizon Yaitu radar sistem untuk memantau seluruh kawasan Asia Pasifik bos Sungguh garang ya bos Auri saat era Bung Karno atau Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pertama kita Bagaimana menurut Sobat Goomando? Tetap semangat dan salam Goomando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!